Intro Seorang ilmuwan asal Indonesia dikabarkan menjadi tim pembuatan Pembuatan Rokit Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA untuk misi ke bulan pada tahun 2024 mendatang. Pilihan itu adalah Marco Juliarso, seorang insinyur asal Indonesia. NASA telah mengumumkan rencana untuk kembali ke bulan pada tahun 2024. Orang terakhir yang berjalan di permukaan bulan adalah astronot Amerika Serikat, Eugen Kernan pada Desember 1972 dan saat Apollo 17 mengakhiri 3 tahun eksplorasi di Satrip. Program baru ini disebut Artemis dan NASA sedang mencari perusahaan swasta Space X Blue Origin atau dinastik untuk membawa kita ke sana. Dikutip dari akun legendnya, Marco sendiri bekerja di Boeing selama 10 tahun 6 bulan. Dia adalah insinyur industri yang berpengalaman dengan pengalaman bekerja di industri penerbangan dan di Bantara. Terampil dalam Time Study, Value Stream Mapping, Viewer Mode and Effect Analysis, System Engineering, dan Six Sigma. Dia juga seorang profesional operasi yang kuat dengan gelar Master of Science berfokus pada sistem arsitek dan teknik dari Universitas of Southern California. Sampai jumpa di video selanjutnya.